Yang kamu rasakan ketika udah kamu bantuin, kamu yang bahkan mengklarifikasi karakter dia, tapi cerita kan berbalik nih, kesel dong? Enggak sih aku mah, yang penting aku melakukan itu di awal karena kan memang amanah dari ibunya. Ibunya menganggap Chris titip Hana ya, jangan bikin dia nangis. Aku karena berdasarkan itu aja kak. Ibunya ngomong gitu pas kapan? By phone. Pas? Kejadian atau sebelum-sebelumnya? Sebelumnya. Oh sebelumnya? Oh pada selalu kejadian nih, jauh sebelumnya udah nelfon kamu ibunya. Chris titip Hana jangan bikin dia nangis, kenapa ibunya ditipin ke kamu? Mungkin gak percaya kali ya, gak ngerti juga. Oh gitu? Iya karena dasar itu sih, mungkin kalau ibunya gak menitipkan anaknya terhadap saya nih, ya aku gak mungkin juga harus muncul ke media dengan permasalahan dia itu. Kamu sebenarnya kenal Hana itu udah berapa lama sih? Udah lama? 2018 ya aku kenal. 2018 itu kamu kenal. Terus emang jadiannya di 2018 gitu ya, kalau dari versi kamu emang deketnya dari situ? Deketnya 2020 kak. Oh deketnya 2020, jadiannya justru 2020. Kenalnya dari 2018. Iya betul. Jadi yang kamu ceritakan Hana begini, begini, begini itu memang murni apa yang kamu lihat. Oh iya betul. Yang kamu bilang katanya sebelum dia pergi ke Medan itu sama kamu, ngobrol sampe jam 9 pagi apa segala macem itu. Sudahlah kak, aku tuh males. Maksudnya dipancing, ntar sana dikejar, disautin. Ya nanti disana gak dikejar sama siapa-siapa, kita juga yang ngejar kok biar kak. Yang jelas aku tidak ingin meng-counter omongan yang dia udah katakan gitu ya. Aku cuma bisa bilang iya aja deh gitu kan, iya aja. Karena juga kalau saya gak ngalah, biasanya orang yang di posisi terpojokan, dia akan memakai suatu lembaga untuk membengkuk saya kak. Oh kamu karena pengalaman masa lalu seperti itu kamu iain aja deh. Aku iain aja, karena aku udah pernah ngomong disini kan, budaya kan mengalah. Ya oke, jadi kamu yaudahlah ya aja gitu ya. Tapi kenal dimana sih waktu itu kamu kenal dia? Dikenalin orang atau pernah satu kerjaan sampe kenal sama Hana? Satu kerjaan sih enggak, dikenalkan aja sama teman. Teman? Temannya masih jadi teman kamu? Udah enggak. Teman-teman dia rata-rata gimana ya, sirkel pertemanannya rupanya setelah saya mencari tahu itu gak jauh dengan yang sebelumnya gitu loh. Sirkel pertemanannya itu sama aja ring-ringnya gitu. Teman-teman, temannya itu-itu lagi, itu-itu lagi? Itu-itu lagi, itu-itu lagi. Oh oke. Nah ini kalau itu kita ke postingan kamu aja deh kita tanya, ini postingan krisata ya. Ini bunyinya adalah gini nih bunyinya. Mendoakan mereka yang telah zolim, sampai detik ini masih aku lakukan dan aku yakin doaku makbul kata gitu. Kamu merasa masih ada yang menzolimi kamu? Masih, masih, masih. Masih. Kan doa itu kan tidak bisa satu dua kali kak. Pokoknya dari aku tahun lalu sampai detik ini sebelum aku tidur aku selalu mendoakan. Oke. Doain terus, aku yakin Tuhan akan jawab gitu. Jadi aku gak perlu harus memakai lembaga. Aku gak perlu harus capek-capek ngomong di media kan. Doain aja. Doain aja gitu. Ini salah satu yang kau pelajari dari makna hikmah kemarin-kemarin yang kamu lakukan. Apa aja sih kalau boleh sebutin tiga deh. Satu, kamu bilang yaudah biasakan mengalah daripada nanti menggunakan lembaga kamu yang diapapain. Dua, doain aja. Apalagi yang menjadi hikmah dari kejadian kemarin-kemarin ketika kamu merasa kamu di zolimi orang. Ya, potong jalur komunikasi deh semua akses. Udah. Udah, udah saya potong semua. Wah itu sudah menjelaskan hubungan dia sekarang gimana ya. Oke. Ini kalau baca komen netizen sekarang ya. Kamu jawab deh komen netizen ya. Coba kita lihat rumpian netizen. Karena ini kan tarifikasi menyangkut diri kamu sendiri gitu ya. Kasian. Dua kali gak diakuin sama ceweknya gitu. Jawabannya adalah yaudahlah aku memang sad boy gitu ya jawabannya. Atau ada jawaban lain. Ada yang bilang gini. Ya, oh ini adik kamu malah jawab nih ya. Lah gue separibadi sih malu juga mau ngakuin abang gue terlalu baik aja. Aduh terlalu baik apa terlalu halu katanya. Kalau kamu dibilang halu kamu jawabannya apa? Chris Hattah. Sebenarnya kalau aku mau beberkan secara real di acara rumpi ini. Wah besar. Besar. Yang untung yang sebelah sana. Yang untung. Jadi lebih baik ya. Kalau memang saya dibilang halu ya oke saya yain halu aja. Yain aja. Ya, yain aja.